Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini freezer yang kita plusing tadi teman-teman ya sekarang kita akan melakukan konfaguman dan pengisian freon teman-teman ini kita sambung teman-teman di paisapnya kita sambung dulu teman-teman ya sepertinya sudah hapus pasang pentil dari sini teman-teman ya ini kita potong potong dan kita akan bersihkan filter ini teman-teman ya oke teman-teman ini filternya kita bersihkan dulu kita hidupkan kompresornya teman-teman ya kita hidupkan kompresornya ini sepertinya ada air teman-teman di luar air teman-teman sebelum kita melakukan konfaguman teman-teman ya kita bersihkan dulu kalau kita langsung vakum dan isi tren ini bisa mengakibatkan mampu teman-teman ya karena kita tidak mengganti filternya ini tidak kita ganti teman-teman ya kita bersihkan saja ini kita bersihkan menggunakan gas teman-teman ya kita bersihkan menggunakan gas sampai dia bersih teman-teman ya teman-teman sudah sambung filter disini oke teman-teman ini kita bersihkan lagi menggunakan gas teman-teman ya kalau sudah keluar putih seperti ini teman-teman ini menandakan dia sudah bersih sekarang akan kita vakum langsung teman-teman ya ini dia memfakum nah teman-teman kita kasih piler kita kasih metil disini teman-teman ya kita kasih metil dia belum menghisap teman-teman kita kasih lima tutup teman-teman ya sebanyak lima kali tutup ini oke teman-teman ya sekarang ini kita tutup kita lulus dulu ini teman-teman kita tunggu sebentar lagi teman-teman proses pemfakuman oke ini sepertinya sudah selesai pemfakuman kita kunci dulu kompresor vakumnya kita matikan oke ini kita lepas kita keluarkan dulu sedikit teman-teman ya kita masukkan 20 PSI ini teman-teman oke kita hidupkan kompresor ya nah dia turun kita tunggu dia sampai turun habis teman-teman ya sampai habis dia masih turun setelah dia turun habis baru kita tambah lagi teman-teman kita lihat lagi dia turun kita tambah lagi kita lihat lagi turun kita tambah lagi setelah jarumnya turun setelah jarumnya turun lalu kita tambah lagi lihat turunnya berapa setelah jarumnya turun dia turun lagi turun jadi 16 teman-teman ya kita isi 18 teman-teman kita isi di 18 PSI kita tambah lagi nah ini sudah di nah ini sudah di 18 teman-teman ya sudah di 18 PSI kita stop loh teman-teman kita rasakan sudah teman-teman kita akan tunggu beberapa saat lagi teman-teman ya untuk melihat kondisi di dalamnya apakah dinginnya sudah merata pembekuannya sudah merata nanti akan kita lihat teman-teman ya oke kita meletakkan termostat di sini teman-teman ya untuk mengatur suhu dinginnya ini dia turun terus sini teman-teman oke oke teman-teman ini setelah kita hidupkan kita lihat di sini min 11 kita lihat di sini jarumnya sudah menunjukkan di 4 PSI teman-teman dia turun di 4 PSI dan sekarang kita lihat isi di dalamnya teman-teman ya merek LG teman-teman ya kita buka uh asap ya teman-teman uap dingin ya uh dinginnya sudah merata sampai ke bawah teman-teman ya uh hawa dinginnya sudah keluar teman-teman dan batu di bawah ini pun sudah ada bunga es teman-teman ya ini sudah ada bunga es teman-teman oke nah jadi batunya sudah merata ini teman-teman mungkin itu saja video kita teman-teman ya cara memperbaiki preserve dan jangan lupa subscribe teman-teman mungkin itu saja dulu video kita pada malam hari ini sampai berjumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih